Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di channel TN1 salam otomotif Oke teman-teman di video kali ini saya akan mereview sepeda motor tipe BMX ya ini motor customer nah ini motor ini baru banget selesai dirakit ya dan ini rakitan sendiri ya Tentunya jadi bukan beli yang udah jadi seperti ini ini basicnya awalnya motornya legenda 2 lalu untuk rangkanya ini kita beli ini customer ya untuk rangka ini customer bikinan berikut dengan aram juga itu kita beli ya sekarang mulai dari mesinnya terlebih dahulu kita bahas nah ini untuk mesinnya ini legenda 2 legenda 2 itu samanya dengan suprapit new suprapit pertama keluar Nah untuk karbunya disini menggunakan karbo original tuh ini karbunya masih original dan untuk intake nya ini customer kita bikin sendiri ini jadi yang asli kita custom digeser ya karena kan kalau misalkan ikutin yang bawaan pabrik itu dia modelnya lurus kedepannya kalau lurus ini karbunya mentok ke rangka Nah jadi di sini kita potong arahnya itu kita geser ke samping ya agar karburatornya itu tidak mentok ke bagian rangka nah selanjutnya untuk filter udara di sini menggunakan customer modelnya seperti ini nah selanjutnya yang lain sih ini masih standar pabrikan ya untuk piston juga standaran tidak ada yang diotak atik atau dikorek untuk bloknya juga ini ini cetan kiri kanan bloknya Nah untuk mesinnya bagian head ini kita udah bersihkan semua pokoknya ini udah mulus untuk baut-baut semuanya menggunakan baut robot ya baut-baut seperti ini nih tuh ini baut-bautnya kiri kanan menggunakan full robot tuh Hai nah ini murhatnya juga ini menggunakan murhat original yang buat vario Nah sekarang kita lanjut ke bagian kaki-kaki kita mulai dari belakang dulu ya temennya nah untuk kaki-kaki disini mulai dari aramnya aramnya kita beli langsung jadi seperti ini kita pesan sesuai dengan keinginan kita modelnya seperti apa nah berikut dengan rangka ya rangka juga kita ini beli jadi ya dan itu juga sesuai dengan keinginan kita ya untuk model bentuk rangkanya Nah untuk kaki-kaki mulai dari sok soknya ini menggunakan tiga repo ini modelnya tabung seperti ini selanjutnya disini untuk bagian aramnya sudah dilengkapi dengan jalur pedok jadi nanti kalau misalkan mau menggunakan pedok bisa langsung pasang ya karena jalurnya sudah ada di sini Nah selanjutnya untuk kalipernya ini mereknya dari tokico dan ini kalipernya original kita beli sengaja Nah selanjutnya untuk kabelnya kabelnya ini mereknya PTDR dan ini memang kabel khusus yang buat motor seperti n-mac gitu ya yang panjang jadikan dia dari belakang tuh bisa tembus sampai ke depan tuh jadi kabel ini memang khusus untuk motor metik ya makanya panjang banget ya Nah selanjutnya untuk bagian tromolnya ini menggunakan suprice 125 original ya ini baru termonya pokoknya ini par-paranya baru semua disini nih ini menggunakan suprice 125 yang disbelakang atau yang cakram belakang yang jari-jari karena kan ada tuh ya suprice 125 yang belakangnya itu menggunakan cakram dan dia bukan black racing ya yang tromol itu ada nah ini menggunakan tromol yang suprice 25 cakram bautnya juga menggunakan baut robot pokoknya semuanya menggunakan belakang baut-baut nah untuk pelak disini menggunakan pelak TK ya pelak aluminium TK ini ukuran 185 185 x 17 nah untuk napgear nya ini kedudukan akhirnya disini juga menggunakan suprice 125 dan untuk gini ini menggunakan triple s ukuran 415 ini 415 lebih tipis atau temen ya untuk baut-bautnya di sini menggunakan bond L nah untuk jari-jarinya disini menggunakan jari-jari merek TDR dan untuk bannya di sini menggunakan ban merek YRC ukuran 275 17 nah untuk kembangnya modelnya seperti ini tuh kembang tahu ya atau kotak nah selanjutnya kita ke depan ke bagian kaki-kaki depan ya Nah untuk segitiganya ini menggunakan sekitiga original bauan legenda 2 ya ini masih aslinya untuk baut-bautnya ini menggunakan baut robot nah untuk asnya asli ini masih menggunakan yang aslinya sedangkan tabung soknya ini menggunakan tabung sok supra X125 original ini ya bukan yang biasa ini tabung sok supra X125 berikut dengan kali penyakitnya ini kali penyakitnya menggunakan yang asli juga pokoknya barang-barang yang bagian-bagian penting itu disini menggunakan yang asli ya teman-teman ya untuk selang remnya ini menggunakan merek TDR yang baut-bautnya udah menggunakan robot dan untuk trombol depan ini menggunakan supra X25 juga ini trombol depan menggunakan supra X25 ini yang asli juga ya ini asli bukan yang biasa nah untuk piringan ini piringan menggunakan variasi ya untuk pelek depan ini sama dengan pelk belakang mereknya ya ini menggunakan TK racing ukuran pelknya 160 kali 17 ya untuk ukuran bannya ini 250 ya 250 17 250 17 dan untuk kembangnya sama dengan yang belakang ya jadi ngotipnya nggak beda ini sama-sama semua nah untuk sepatu depan ini customer ini beli jadi juga ini beli jadi berikut dengan rangka arm belakang ya untuk sepakbor ini orang lain yang bikin sedangkan yang mereka sini kita beli di luar kita inisiatif kita sendiri model mereka seperti ini selanjutnya sekarang kita ke bagian atas Hai mulai dari lampu-lampu ini kita bikin sendiri ya ini rancangan sendiri ini customer mungkin banyak yang mirip yang modelnya seperti ini tapi ini jelas bukan beli langsung jadi seperti ini kita bikin sendiri dari bahan tertentu ya teman-teman ya jadi ini meskipun kena hujan kena air itu nggak bakalan karatan ini ya nggak bakalan karatan dan dijamin juga nggak masuk air itu ke dalam nah kalau yang ini lampu depan ini ini barulah kita beli ya ini beli langsung ini variasi nih kalau yang bagian scene ini ini kita bikin sendiri ikut dengan bracket yang kita bikin sendiri nah selanjutnya ke bagian atas dan untuk kedudukan setang ini punya PCX ya ini punya PCX original dari mulai ketihangnya ini kesini ya berikut dengan jepitan setangnya di ini punya PCX sampai ke atas sini Hai nah ini ya ini punya PCX nih aslinya punya PCX asli sampai kesini bawah nah selanjutnya bagian setang ini ini bikin ya ini kita beli jadi seperti ini orang lain yang bikin ya jadi waktu itu beli itu setang rangka sama aram sama sparkboard depan belakang ini orang lain yang bikin nah selanjutnya untuk bagian rem master rem ini menggunakan master rem motor Yamaha X-Mate deh yang 250cc ini original copotan deh ya copotan dari Yamaha X-Mate ini kiri-kanan asli ya nih jadi dijamin remnya pakem dan empuk juga nggak ngebagel ya nah ini untuk kabelnya memang panjang banget ini emang dirancang kabelnya untuk motor emetic ya nah ini kabel-kabelnya dan ini di sini ada volometer juga kita pasangin volometer buat lihat tegangan aki ya nah untuk saklarnya ini saklarnya menggunakan saklar megapro asli berikut dengan yang kanan juga ini nah ini yang kanan buat saklar on off laku ya ini dijadikan saklar lampu jadi biar mati hidup bisa hidup juga ini selantar dan tanky nya disini ya besinya dan untuk besinya ini bisa masuk sampai 3 liter ya teman-teman ya 2 liter sampai 3 liter ini masuk besinya jadi lumayan banyak ini nah untuk joknya ini joknya empuk banget nah ini juga joknya rancangan sendiri ya ini bahannya bawah ini menggunakan plastik jok originalnya joknya dipotong dibentuk segitiga seperti ini lalu kita bentuk lagi bagian busanya berikut dengan kulit joknya ya nah untuk bawahnya kita menggunakan per sini per tuh seperti itu ya nah ini lampu belakang ini lampu belakang sennya customer juga sama ya kalau yang belakang ini tiga-tiganya ini bikinan sendiri nih ini buat sen bikinan sendiri berikut dengan yang depan ya di kanan berikut dengan lampu stopnya ini lampu stopnya juga ini bikinan sendiri juga ya jadi ini bukan beli jadi seperti ini ini kita bikin sendiri ya tuh nah tuh jadi kalau lebih seperti ini ini berdebu ini teman-teman ya ini mesin pengaruh nah untuk kotak perkabelan kita buat di bawah ya di sini ya nih sini dan ini besinya sudah kita pernis jadi dijamin ini gak bakalan karatan ya ini sudah sudah kita pernis jadi gak langsung kita biarkan seperti ini ya teman-teman ya nah jadi untuk bagian aki bagian CI bagian plaster sand semuanya ada di dalam sini berikut dengan sambungan-sambungan kabelnya ada di dalam sini sudah kita tata rapih dijamin rapih kabel bodinya kecuali bagian kuil kuil ada di luar ya nih kuilnya ada di sini kan kalau seandainya ada kuil kabel yang panjang mungkin kuil ini kita simpan di dalam di dalam kotak ini ya cuman karena memang tidak ada kabel kuil yang panjang banget jadinya kita terpaksa pasang di luar jadi mencolok banget kelihatan seperti ini ya untuk bagian kuilnya nah untuk sambungannya ini kabelnya rapih semua nih kita solasi rapih lalu di sini juga kita kasih karet lagi nah selanjutnya kita ikat juga disini menggunakan talitis nah satu lagi terakhir yaitu knalpot ya nah knalpotnya ini bikinan sendiri ya jadi kita pesan ke tukang knalpot sesuai dengan keinginan kita tuh seperti ini dari sini modelnya ngolong ke bawah ya ke bawahnya mesin nah sekarang kita coba hidupkan mesinnya dulu ya untuk mesin suaranya adem banget ya suara adem tenaga oke dan ini mesinnya dijamin aman banget ini nah jadi buat temen-temen jika misalkan tertarik dengan motor ini kalau misalkan nggak mau ngerakit sendiri ribet nah itu nanti temen-temen bisa hubungin saya lewat IG ya temen-temen ya nanti jika memang tertarik serius nanti bisa hubungi IG saya di channel ototip1 nama IG saya dan nanti kita ngobrol-ngobrol lah di dalam IG ya temen-temen ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati